Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi balik aneh pemen skrim tentunya masih di channel kesen kita ojol capruk ojol adventure ya sekian lama kita fokus gak buat konten kita lagi ngebit dulu cari duit cuy akhirnya kita mumpung di hari minggu hari libur kita mau membuat konten seputar pembahasan proteksi nah proteksi yang dimaksud disini ini mengenai yang ada di aplikasi Grab dan aplikasi Gojek katanya ya katanya lagi ada sedikit permasalahan permasalahan itu kita gak tau apa nih ya kita disini nih aja mau mengintrogasi nanti driver-driver yang kita akan temukan di jalan biar kalian penasaran untuk ada kegiatan kita jangan lupa tetap patahin terus channel kesenam kita ojol capruk ojol adventure oke check it out bro, akhirnya kita nemuin juga satu driver kayaknya Grab Jaya yang menggunakan proteksi kita langsung tanya aja yuk kita jauh asal lagi omak ini anak dari ojol capruk ini mau tanya minta pendapat dan om ini mengenai proteksi Grab tercipta gak apaan itu kak? serius drivernya mau kita interagasi kita tanya-tanya dulu yuk oke nah sini aja duke yuk dengan dapat siapa ini? dengan bapak bilang pahimau ini proteksi yang taruh lagi kayak superman ya ini pak dari pihak pribadi dari pihak Grab yang saya mengajukan diri buat jadi Grab protek itu muncul di notifikasinya ya? muncul di notifikasi jadi gak ngajuin gak ya? gak ngajuin oh betul kalau untuk misalnya pendapatkan ini kan dapatnya secara apa dari notifikasi ya? iya arti kalau untuk orang yang belum dapat itu bisa gak untuk penglajukan pak? ya saya kurang tahu cuman ya setahu saya sih dia rajin aja nariknya ya siapa tahu ada kesempatan buat dia dapat proteksinya dapat proteksinya oh jadi timnya supaya mendapatkan GrabProtek agar dipilih sama aplikasi tersebut berarti kita harus nariknya dirancin ya pak? iya terus satu lagi jangan pilih-pilih orderan pak oh jangan pilih-pilih orderan itu timnya tuh denger tuh jangan pilih-pilih orderan oke ini saya mau tanya lagi yang saya dengar itu kalau misalkan antara draper yang gak mendapatkan proteksinya dan yang mendapatkan proteksinya saya dengar agak sedikit gimana gitu ya kayak ada senti-sensi gitu itu gimana menurut bapak? ya wajarlah mungkin ya karena emang keadaan sekarang yang kayak gini ya wajar saja orang yang mungkin yang gak dapat partisi atau GrabProtek ini merasa ini udah yang dapat cuma menurut saya ayo gak balik-balik ke orangnya lagian gak semua ya iya gak semua lagian kan ini juga belum tentu lama juga ya saya juga gak tau mau selama ini aja ya mungkin selama ada pagi ada pagi aja ini apa bener kata beberapa orang kalau misalkan driver yang mendapatkan GrabProtek itu 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 kita dalam arti gini loh kita GrabProtek ini ada aplikasi khusus GrabProtek itu mah balik lagi ke customer ya customer yang milih yang milih buat GrabProtek ya mungkin kita yang lebih dibuaretaskan buat yang protek itu oh ya karena mungkin untuk driver yang belum mendapatkan protek ya aplikasinya belum ada belum ada oh kayak gitu jadi misalnya teori tas itu gak ada ya gak ada gak ada segala mungkin itu salah satu yang yang lagi ramai itu membasis itu ya mungkin kayak gitu oh orang yang dapat protek udah pasti bacor udah pasti dia dipioritasan asumsi aja ya mungkin asumsi aja jadi masalah priha driver protek yang mendapatkan orderan dari itu kuasa kuasa ini ini saya masuk ya oke gak apa-apa oke sekian untuk pembahasan mengenai GrabProtek dari salah satu Draper Grab Pak Imam ya namanya ya 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 sekarang kita mau coba cari lagi untuk yang gak mencapang proteksi oke pak jangan lupa ya pak dikepatkan terus segalanya saat kita Ojo Cabuk Ojo Adventure Ojo Cabuk Ojo Adventure Ojo Cabuk oke 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 saya lanjut lagi bang ya oke siap oke 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 eh alhamdulillah kita dapat lagi itu eh Draper Grab sama Draper Gucic yang kayaknya sih gak dapat protek ya kita drogain aja yuk ya ya ini bang gak buah punah ga nih gak bang bang ini ini aneh dari tim Ojo Cabruk aneh mau tanya-tanya sebentar pembahasan mengenai proteksi antara Draper yang dapat protek sama yang gak yang dapat ini kebetulan abang-abang di sini gak dapat protek atau gimana nih gak dapat kan gitu oke kebetulan mereka gak dapat protek jadi kita akan tegas bagaimana pendapat mereka untuk yang tidak mendapatkan proteksi dari aplikasi tersebut oke yuk sementara Draper yang tadi yang grip kebetulan dia dapat udaraan tinggal abang pendidikan hati ini kita mau kenalan dulu ya dengan anggap siapa ini ya di ya di ya ini pak kalau boleh saya tanya saya duduk adi ya apa nampaknya kenapa kenapa gak ada proteksi dari setiap konten kantornya pak sudah dapat oh sudah dapat maka tanggal pengambilannya sudah lewat jadi gak bisa mati lagi tuh pak supaya kita tinggal berguna pengangguna oh tunggu tunggu tapi notifikasi lagi gitu oh ini dengar-dengar ee dari pihak aplikasi ini antara Draper yang mendapatkan protek dan yang gak itu kayak ada sedikit gesekannya pak ya gimana menurut teman-teman pak kalau masalah itu jadi ya ya memang ada sedikit ya masalah seperti apa jadi ya kayaknya yang udah makai protek oh juga yang belum itu kayaknya di kayak agak diri gitu ya oh masalah ya ya 2 jam 3 jam agak kurang pendapatannya ya karena sebagian besar dapat sama yang Draper menggunakan protek oh makasih atas dapat sama opininya seputar aplikator dari bebek ya seputar Draper project ee nanti kita akan subscribe ya jangan lupa di subscribe ya oke di ojo oke yuk kita lanjut lagi cari Draper yang lain tinggal langsung g1 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 g2 g1 g1 g2 g1 Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Ini bang, aneh mau tanya-tanya nih bang, ini kita dari modul jangkruk, ini kita lagi mau, apa, mengintrogasi sekitar driver yang mendapatkan proteksi dan juga mendapatkan proteksi. Apakah benar ini berpengaruh terhadap penghasilan driver atau tidak. Ya, ini abang, sini kan coachnya sebagai driver apa nih? Driver. Di mana nih, menurut abang, mengenai proteksi ini, apa, berpengaruh buat pendapatan Pak Sven Steger? Ya, menurut saya sih, kalau menurut saya Sebastian ya, ya menurut saya berpengaruh untuk play protect. Play protect itu mengganggu sekali untuk yang nggak dapat play protect-nya itu. Yang nggak mendapatkan protect-nya. Betul, ya itu dalam arti yang kita yang nggak dapat play protect itu sangat sulit untuk mendapatkan odrak. Janganpun istilahnya yang jauh, yang deket juga kita, ya istilah katanya di bahasa kata gaulnya ya, ini podolin aja gitu kan. Podolin sama driver yang dapat protect ya? Ya, yang dapat protect. Ya itulah, kalau mau rata-rata semua, tolonglah pihak drive. Oh, jadi misalnya yang dapat fortifikasi dari pihak applicator itu harusnya merata ke semua driver? Ya, harusnya seperti itu. Ya kita ke semua mitra, di sini kan kita semua potongan sama, ya kan? Potongan 20% dengan arti mau protect juga potongan, kita juga regular potongan, prioritas juga potongan. Jadi pengen saya ya ratalah semua kebijakan-kebijakan dari grade, tolonglah, ya kan? Semua itu diratain, mau ongkos, mau jarak, mau plat protect, mau reguler, itu semua sama. Gojek maupun grade itu semua harus sama, gitu. Jangan ada diperbanding-bandingkan, ada prioritas. Ada yang berdua, ada yang bisa ya kan? Sama sekali dapat itu, pasti mereka itu punya nampur. Sama-sama punya aing sendiri ya? Ya, punya-punya keluarga, pulang bawa uang, kan? Ya, coba, pikirkanlah untuk PT Gojek Indonesia, Grab Indonesia. Ini kan di Indonesia, mereka kan harusnya menciptakan karya anak bangsa, ataupun menjatuhkan nitranya. Ya, ya. Itu aja kan, dari di sini kan didengar oleh pihak-pihak Grab, ya kan? Ya, dari aplikatornya, ya kan? Tolonglah. Oke, itu sama cepluk, itu pendapat dari M. Sebastian. Sejujur. Bang, kamu ngasih hari, bang? Agak, agak belepotan, bang. Kamu bahasa Indonesia sih, ya? Saya, Pak Mis Sebastian, San Wager. San Wager, oke. Kamu terlalu banyak di Sunda, ya? Sunda. Pak lo, makasih diket pendalaman, bang. Ya, itu sama cepluk semuanya, itu sedikit pendapat dari... Bang Bang, ya? Ya, Bang Bang, nih. Ini kontennya kita naikin ke ini, ya? Apa pendapatnya kita naikin ke konten gini, ya, bang, ya? Ya, silahkan. Gak apa-apa, gak jadi masalahkan, ya? Ya, gak apa-apa. Oke. 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 Ini saya naikin ke konten kita. Ini jangan lupa di tonton channel kita, nih. Oke. Subscribe, ya? Odo Cakruk. Odo Etendo. Ya, subscribe, ya, untuk anak-anak, ya. Lu dapet orderan, ya? Dapet orderan, nih, saya. Dapet orderan Gleb. Yaudah, aneh. Sekarang jangan lihat mau cari-cari Dekor. Mau tanya-tanya juga, ya? Ya, semoga aja. Banyak yang subscribe, ya? Iya. Dan juga pendapatnya semoga didengar oleh yang aplikator, oke? Amin, amin. Ayo, bang. Ayo. Sekarang kita jangkan lagi, guys... Ada aslam lagi, Pak. 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 Kita saya, sal dari Gojek, ya. Maslam lagi dan gandaing gojek, ya? Ini... Desak lagi rek. Tahannya samsung Bojek, ya, ya? Saankan dia? Imagen P activities. Apa gimana sih, Pak? Maksudnya saya dari Joshua Elegancan. imm��는 C1A air. Ya, ini saya dari Timo Yococum. ini mau yukanya-yukanya seputar protek misalnya kan agak ada sedikit permasalahan ya isikan-isikan antara greper yang mendapatkan protek dan jatihnya jadi kita greper mago jeek gak suka di kantor aja gitu jadi di kedua belah pihak ini saya, ini kita cari viklip mago ingin tanya langsung ke bapak selaku dari greper mago jeek menurut pendapat bapak greper gojek yang mendapatkan partisi itu terpengaruh gak sih terhadap ongerannya gitu gimana bapak? kalau masalah partisi sekat itu kalau di gojek itu gak mengaruh ya gimana kita aja yang rajin rajin apanya nih? kalau misalkan kita on jam 7 terus aja on jam 7 keluar pagi lah ya kalau misalkan mau gacor kalau masalah sekat itu gak mengaruh kalau di gojek ya sama aja jadi partisi itu menurut pendapat Pak Lopan ya? iya menurut pendapat Pak Lopan tidak berpengaruh terhadap ongeran jadi tadi juga saya sedikit dapat masukan katanya ada yang bilang berpengaruh ada yang katanya odoranya kalau kata bahasa kitanya mah ya dipondolin lah sama depan 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 yang mendapatkan protein itu bener gak? iya kalau misalkan odoranya bagus ya Alhamdulillah tergantung dari gimana rezekinya ya? nah gitu kita syukur ya ajalah ini tapi Bapak sering ngantung sama driver-driver yang gak dapat protek Pak? sering? gimana kan ada katanya ya ada yang kayak agak dimusuhi dikit atau gimana gitu? enggak sih kalau bilang enggak iya ya mungkin dia dapat ya kita juga dapat lah kalau rezekinya itu gak kemana asal kita yang rajin aja ngebitnya? iya 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 jangan sama malu-malu Pak tenang aja tenang Pak oh jadi intinya selama Bapak ngebit tidak berpengaruh terhadap driver yang tidak dapat protek Pak ya? iya nggak berpengaruh jadi mungkin hanya segelintir orang yang mengasumsi misalnya ee orang atau driver yang mendapatkan protek itu dipiroritaskan bener? iya iya hanya asumsi aja kan menurut Bapak? ya mungkin itu hanya apa segelintir beberapa orang lah ya? orang atau enggak atau yang gak punya lah yang belum dapat yang belum dapat nah ini saya lupa tadi Pak ini Bapak dapat tersendari notifikasi Grab iya 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 dapat dari notifikasi aplikatornya atau mengajukan Pak? kalau Bojek itu dari aplikatornya ya? langsung langsung dari aplikator kalau nggak kita oh nggak ngajuin ya? iya tapi kita nggak ngirim email oh nggak jadi dapat diotifikasi langsung ambil gitu? iya iya ini Pak terima kasih atas pendapatnya ini saya naikin di konten saya Pak ya oke siap ntar jangan lupa di subscribe ya di channelnya ini Pak gimana? ini oke kojo capruk mantap mantap oke terima kasih Pak dapat odaran ya? siap tg gancor alhamdulillah yuk sekarang kita lanjut lagi cari driver yang lain oke check it out ini coba capruk ada lagi nih satu driver kebetulan yang tadi kan dia dah dapat odaran ya dari Gojek yang ada driver paji yang nggak dapat pakisi atau nggak tau dah lebih banyak kita langsung tanya aja iya guys sama itu bang ini lagi ngobrol ada bang ya iya ini asal lagi ngobrol ini aneh boleh ngobrol kan nih boleh 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 oke ini bang ini kan aneh kan dari Ojo Capruk nih bang ini kita lagi ngeliput bahas tentang proteksi ya yang saya tau katanya ini lagi ada sedikit kayak kesekan antara draper yang mendapatkan proteksi dan yang tidak ini menurut pendapat abang gimana kok saya lupa belum kedalan bro namanya jawab pak? iya bang Jo bang Jo iya tapi kembangannya tadi ini menurut pendapat bang Jo berpengaruh gak sih terhadap draper orderan terpengaruh kan terhadap apa terhadap draper yang yang mendapatkan proteksi gimana kok? kalau menurut yang gue alamin ya di jalan sekarang lagi kan ada rame tuh yang ada draper berproteksi kalau dari kenyataannya sih keliatannya ya yang gue perhatikan dari order yang gue alamin aja dah bukan yang orang gue gak pake proteksi ternyata ini aja anjep banget tapi gue liat dari temen-temen yang pake protek ya bisa dibawah di satu bahkan kalau jarang itu? jadi yang pake proteksi itu yang gak pake protek anjep kalau kata bahasanya dipondolin gitu ya bisa yang draper yang dapat proteksi itu ya kenapa bisa disebut di acara proteksi? yang dari pihak sekolahnya modernya drape by protect kali ya? ya ada kemudian udah ada peraturan aplikasi setting anak seperti itu kalau saya kan belum ada proteksinya belum dapet info dari pihak kantor mungkin kalau udah dapet dari pihak kantor ya mungkin saya masih berlapas di kantor untuk berharap nasib baik oh menggunakan proteksinya untuk banknya udah pernah ngajuin atau gimana gitu? ya kalau dari aplikasi kita biasanya nunggu nunggu notifikasi ya? nunggu notifikasi email masuk ke aplik kita dan kemudian kita cari panggil di pihak Grab tapi kita cari panggil oh tinggal ngambil gitu ya? iya gitu untuk pengambilan proteksinya sendiri ini biasanya kalau di Bogor dimana Pak ya? di Lipo Lipo Plaza Lipo Plaza ya jadi setelah kita ngajuin nanti ada notifikasi kita tinggal ambil aja gitu ya? iya oh iya ini Pak kalau nongkrong bareng sama driver yang dapat proteksi ada gak sih sedikit kecemburuan sosial seperti itu Pak? kalau kecemburuan sosial kan kita gimana ya? sama-sama driver ya? sama-sama driver ya? sama-sama driver rejeki sama-sama driver rejeki terus kecemburuan juga udah ada yang ngatur kalau kita sih ya jalanin aja disyukuri ya? disyukuri aja tentang berapa itu disyukuri aja di masa pandemi kayak gini kan ini dari kasampur juga masih banyak yang kerasi bahkan kita ya kita kembalikan aja untuk rejeki udah ada yang ngatur apa itu sekarang alam dua ya? ya ada aja sih pemasukan ada ini Pak pendapat dan opini bapak ini saya masuk ke channel saya pak ya siap siap pak jangan lupa nih channel kita nih di subscribe ya dikasih tau temennya juga ya semoga tambah sukses aja ya yuk temen ya bro kita mau cari beberapa orang lagi untuk kita masuk ke konten kita sekitar protek nah kebetulan ada yang ngumpul nih 3 orang ya untuk 1,2,2,2 langsung drogasi aja ya bro Assalamualaikum Assalamualaikum bentar lah ini ada di sini ya ini bang abang abang ini aneh dari Ojo Capuk nih lagi pada ngebit ya menungguin orderan ya iya iya lah aduh cuciannya agak panas nih gimana namanya bang Alhamdulillah ramai yang ramai-ramai yang ramai-ramai yang sepi-sepi ini kenapa abang ini kayak malu-malu gini bang biasa ya kayak ini gak tenas loh kita mau apa mau tanya-tanya ini dari Ojo Capuk kita lagi buat konten pembahasan mengenai proteksi ini kita penandu boleh gak nih mau dengan siapa nih Pak Hendra Pak Hendra ini ARIF yang ini siapa ini ARIF ARIF ya gini bro ini kan kita pembahasannya kontennya kan mengenai proteksi antara dua pintar ya Gojek dan Clear ini kita dari Team Ojo Capuk minta dong pendapat dan opininya menurut pendapat kalian ya masing-masing konteksi itu berpengaruh gak sih terlaku terlaku abang semangat ini yang bergirat nih sama Gojek pembahasan proteksi pembahasan dan secara siapa aja mau jawab deh kalau proteksi mengaruh sih dari orderan ya soalnya kan gak semua driver ini yang layanan protek sual aja bang agak dikerasin ya soalnya kalau protek layanannya khusus ada layanannya di zoom aja aplikasinya di zoom nih aplikasinya ya dia gak bisa dimatiin kok aplikasinya itu dapat dari pihak grab ngajuin atau gimana ini sih kayaknya di random ya mungkin dilihat dari performa pas kemarin ke SPB ada yang aktif terus driver apa ngebitnya iya ada yang on beat terus ada yang pakung sama sekali karena hanya ngebitnya datang saya dapat notifikasi dapat langsung ke itu grab yang di simatupang simatupang terus training juga training terus dikasih ini nih kita dikasih ini dari grab ini ini sanitizer ini terus ada ini juga desinfektan nah lengkap banget desinfektan dari grab juga ini sama ini buat hairnet oh buat penumpang iya buat kepala jadi masalah gacor enggak itu tergantung pemesanan dari si customer sendiri sebetulnya iya buat driver yang ada layanannya mungkin kalau customer order grab bike protect ya driver yang punya layanan drive protect ya dapat kalau yang enggak ada ya berarti mungkin bukan resepinya berarti bukan prioritas ya bukan bukan prioritas kalau misal sekarang nggak ada yang order order grab bike biasa belum tentu masuk ke yang punya protect iya terlihat kembali lagi ke performa masing-masing itu aja sih menurut Pak Hendra gimana bang abang kayaknya gak dapet protek ya enggak dapet bang oh itu udah ngajuin atau gimana bang emang enggak udah ngajuin enggak ngajuin ya nunggu notifikasi aja ya iya gimana beresnya aja hahaha ya ini gimana bang pendapat apa namanya pendapat abang mengenai driver bike protect katanya ada bahasa prioritas ada bahasa yang dapet protek itu orderanya cenderung lebih sedikit di bang yang dapet protek gimana bang benar gak sih bang berita itu bang itu sih tergantung itu kan kalau protek itu kan ada layanan yang putus ya iya kalau yang gak ada lainnya gak mungkin dapet lah maksud saya berpengaruh secara signifikan gak ke pendapatan abang secara sehari-hari gitu berpengaruhnya seperti apa bang ya biasanya kan dapet 1,2,3 sekarang bang oh gitu oh gitu tapi kalau nongkrong bareng sama yang protek gak ada masalah atau gesekannya kayak gitu kan gak ada bang benar serius sih iya karena yang saya dengar kan ada kayak gesekan gitu ada sih tergantung orang-orangnya ada sih tergantung orang-orangnya cuma kebanyakan kita kalau nongkrong di tempat yang mereka gak punya protek ini kayak kayak ada kesenggangan gitu pada yang kayak ada kesenggangan gak corny gak corny kita gak enak mau nongkrong bareng jadi kayak seperti dimusuhin dimusuhin tapi ini gak musuhan kan ya kalau kita udah kenal mungkin udah kenal sering nongkrong bareng mungkin yang baru-baru mungkin sih intinya gimana rejikinya masing-masing yang penting istilahnya jangan sampai sama driver sama hijau sama sering ngembisi jalan kegolongan maksudnya cuma karena ada proteksi jadi jadi pada berantem bener gak bro iya bro oke sekarang kita mau nge-shoot nih agak sombong dia orang dia dapat gojek bukanya aja langsung deh busuk siap siap gimana kalau menurut pendapat ente bro kayaknya ente gak dapat proteksi ya protek iya gimana protek dimana di gojek iya di gojek kalau protek di gojek sih gak kayak di grep ya lebih rame di grep kalau di gojek orderannya iya sebenarnya orderan kalau lebih rame ya tergantung yang order sih cuma kalau di jalan yang pakai protek itu grep atau gojek lebih banyak grep kalau gojek itu bisa kehitunglah hanya beberapa orang di jalan yang pakai protek gitu kan cuma saya sistemnya gak tahu itu masalahnya dia lebih gacol lebih gacol atau enggaknya saya gak tahu gitu kan tapi yang jelas pastilah kalau dia punya protek pasti dia pasti lebih gacol karena dia diprioritaskan untuk bawa eee goretnya ya bawa penumpangnya karena lebih aman karena lebih aman kalau pakai protek kan sesuai standar ya sesuai standar nah itu kan untuk untuk graper gojek yang pakai protek itu kan gak semua dapet gak semua dapet itu ya mereka sama lah kayak grep ada yang dilihat storynya dulu dari beberapa bulan kemarin di pantau dulu dia lebih banyak ambil ke ke mana nih ke goret atau ke goput atau ke layanan lain gitu kan kalau dia lebih soalnya lebih bagus ke layanan goret penumpang pasti dia dapet dapetnya ya semacam protek sms atau pesan di aplikasi disuruh ambil protek ya mungkin berbeda nya sama grep kalau grep lebih mandangnya apa ada yang mandang wah ada yang bilang diskriminasi lah ada yang bilang filikasi lah antropensi ya dia lagi bermasalah ya karena yang gak pakai protek warn ada yang bilang gacor gacor tetep biar dia gak ada protek gitu kan apalagi yang punya protek gitu aja untuk gojek ya untuk gojek ya bro gimana bro menurut pendapat abang yang satu ini selaku draper gojek dia gak terlalu bermasalah juga antara draper gojek yang mendapatkan protek dan tidak ini buksinya nih yang ini yang gak dapet protek dapet odaran ini yang dapet protek sedangkan ini yang dapet protek sedangkan yang gak dapet protek sedangkan jadi intinya kembali lagi gimana rejekinya masing masing semua udah ada yang ngatur masalah istilahnya mau anyep mau gak disyukuri aja kita istilahnya disini kan sebagai mitra kita ikuti aja aturan lainnya aplikator seperti apa bentar gak bener gak ini konten kita mau kita masukin ya ke channel ini nih oke jangan lupa subscribe di blur ya mukanya di blur ya berapa nanti di blur kayak apa camp pedang atau apa nih gak apa-apa nih gak apa-apa nih ya siap-siap oke ya jangan lupa di subscribe ya ini boleh kan nih kasih kesan-kesan sedikit buat sebuah camp buat damper-dampur yang lagi padang-ngepit buat driver yang padang-ngepit ya yang masih agak kerasan ah kerasan nanyep atau apa ya dijalanin dulu aja terus yang dapat protect juga kita dapat tayarang jahil ini kok gak maksudnya gak cuma-cuma kita juga di training dulu kayak gitu kan kemarin juga kecil umur nah yang gak dapat ya gak usah berkecil hati sih semua ini juga pasti pasti akan dapat semua ya sekarang sih pasti pada dapat semua masalah proteksi maka ini juga masih dalam bukti coba ya bukti coba ya bukti coba ya jadi ya ditunggu aja notifikasinya dari aja oke makasih bang ya apa-apa oke sedikit selalu bang oke buat anda juga bang iya semoga oke cukup sekian pembahasan kita mengenai kontroversial seputar proteksi dua aplikator antara grep dan gojek jadi intinya kita sebagai mitra ya udah ikuti aja aturan banyak masalah rejiki kembali lagi udah ada yang ngatur ya jangan lupa untuk coba-coba semuanya tetap patahin channel yang selain kita ojol capruk ojol eventur dan jangan lupa bang like komen dan subscribe oke oke check it out ya bang